Tim gabungan dari BPBD Kalbar, TNI, dan Polri mengambil langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli udara menggunakan helikopter. Beberapa kabupaten yang dipantau yakni Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, serta Melawi. Tim menyisir hutan, lahan gambut, hingga perkebunan sawit. Selama berpatroli sekitar 3 jam, tim memastikan Kalbar terpantau aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kalbar menyatakan patroli udara dengan helikopter mencari titik api dilakukan setiap hari. Jika ditemukan kebakaran, tim akan langsung memadamkan dengan waterbombing. Jadi kami dari BPBD ini dengan TNI dan Polri, fokusnya untuk supaya nanti BEM EGA tidak ada kabut asap. Jadi kami bersinergi dengan sinergi antara BPBD, TNI dan Polri ini untuk supaya menjaga kalbar bebas kabut asap. Bila memang kami diperlukan untuk pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ataupun kabut asap, kami TNI siap membantu pelaksanaan penanggulangan tersebut. Untuk menindaklanjuti kepada para kaposek dan para babin kamtikmas yang ada di tingkat wilayah untuk langsung satu-satu ataupun langsung meluncur kepada titik koordinat yang memang sudah terteras yang sudah kita meeting dari BMKG itu sendiri termasuk dari BPBD. Menjaga Kalimantan Barat tetap aman dari karhutlah dan kabut asap jadi salah satu upaya menyukseskan agenda forum bergensi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area yang akan diselenggarakan di Kalbar bulan November. Dori Spar Dede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat